Bapak-Ibu ini waktu makan siang. Yang ingin, yang mau makan siang silahkan. Kita tidak ada waktu istirahat karena tidak lama lagi. Setelah ini mungkin tidak sampai sejam kita akan segera menyelesaikan semua program kita. Alhamdulillah kita sudah melewati sesi satu. Di mana sesi satu tadi WTP, wajar tanpa pengecualian. Sesi dua ini lebih seru daripada hak angket. Dan sesi tiga kita akan lanjut pada sesi kampanye, yaitu sesi pemilihan ketua. Dan selanjutnya, untuk sesi ketiga ini, yaitu sesi pemilihan Presiden Alti periode 2004-2027 yang akan dipimpin oleh Bapak Sahirudin MAPHD bersama Ibu Nur Maliha SPDM HUM. Jadi keberlangsungan atau siap keterpilihan ketua Alti selanjutnya ini bergantung di tangan Bapak Sahirudin bersama Ibu Nur. Pada Bapak, dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awaluddin, atas waktunya. Yang saya hormati para pendiri Alti. Yang saya hormati Dewan Penasehat, Prof Fuad, Prof Kamrin Saragi, Prof Silvana, Prof Didi, Prof Eri, Prof Ali Sawka. Yang saya hormati pula para pengurus remisioner, Pak Susanko, Bu Dian, Bu Minarni, Bu Rusdia, dan semua pengurus pusat. Kemudian, dan Bapak Ibu, anggota Kongres Nasional yang berbahagia. Di sini kan saya, saya rutin membacatan, ada dua ini. Yang pertama, saya akan membacakan tata tertib ya, tentang pemilihan presiden baru kita. Mohon bantuannya Pak Ari. Di sini kan saya membaca, Bapak Ibu, biar cepat. Bapak Ibu, jadi tata tertib pemilihan presiden asosiasi lingkungan terapan Indonesia periode 2024-2027. Kalau nanti ini bisa di... Ini tadi kita belum bahas ya, ini kita nanti periode-nya 2023 atau 2024, Bapak Ibu. Izin bertanya pada Bu Mundi, selaku Ketua Sidang. 2024, Pak. Berarti karena kita sekarang ini ada di 2024. Terima kasih, Bu Mundi. Jadi 2024 sampai 2027. Bab 1, persyaratan calon pimpinan bagian 1. Ini berkaitan dengan calon ketua umum atau mungkin Pak Arief ini calon ketua umum langsung diganti presiden ya. Jadi mohon maaf. Nanti ini akan berubah menjadi ketua umum menjadi presiden. Apa bisa pakai yang Microsoft Word ya Pak ya? Biar bisa langsung ter-edit seperti yang tadi. Terima kasih. Jadi mungkin yang ketua umum langsung di... Nanti di-replace saja Pak ya. Di-replace jadi presiden. Jadi ini... Terima kasih Pak Arief. Jadi ini draft awal mohon bantuannya Kongres agar menyetujui atau memberi masukan. Untuk... Oh iya, saya belum membuka Kongres ini. Membuka pleno ini. Jadi Bapak Ibu, kami atas nama pimpinan sidang saya dan Bu Nur Maliha Dengan ini menyatakan sidang pleno bagian tiga terkait pemilihan calon presiden dibuka. Oke, terima kasih. Saya izin menyampaikan yang kembali bab satu persyaratan calon pimpinan. Bagian satu, calon presiden, pasal satu. Calon presiden harus memenuhi syarat sebagai berikut. A, anggota yang berasal dari anggota biasa dalam kurung aktif, secara otomatis aktif. Yang kedua, kalau ada masukan langsung diintrupsi boleh, Bapak Ibu. Yang kedua, B, pernah menjadi pengurus di pusat maupun di cabang. Kemudian C, memiliki gelar doktoral. Kemudian D, memberikan pernyataan kesediaan secara tertulis atau lisan untuk mencalonkan diri atau bersedia menjadi presiden. Dan dua, memberikan waktu dan pemikiran selama menjabat sebagai presiden. Monggo, Bapak Ibu, peserta Kongres, kalau ada masukan. Lanjut, lanjut, Pak. Lanjut saja. Izin menyampaikan yang ini, Bapak Ibu, anggota Kongres. Tadi itu kan di sidang pertama, Bu Hariyati, Hari Rotul Jannah, itu menyampaikan, dan tadi itu akan dibahas di sidang tiga. Beliau menyampaikan syarat ketua itu harus, apa tadi itu ya? Harus berasal dari daerah yang memiliki cabang. Harus memiliki daerah yang memiliki cabang, yang anggotanya minimum 10 atau 15 sihat tadi itu? Iya, 15. 15. Ini Bu Hari Rotul masuk. Jadi mohon, masukkan dari peserta Kongres, apakah itu kita taruh di poin D misalkan? Ya setuju. Iya, ditambahkan benar-benar di poin di bawah sekali, Pak. Pak Arief, yang poin D berarti. Poin D, jadi ditambah poinnya, Pak. Setelah doktoral? Setelah doktoral. Setelah doktoral, Pak. Yang D ini tetap. Satu, dua ini tetap, terus. Iya, kita tambah D. Jadi ketuanya harus punya. Memiliki. Berasal dari cabang yang memiliki. Berasal dari cabang yang memiliki anggota minimal. Kurang-kurangnya? Iya, sekurang-kurangnya 15. Kurang. Bapak Ibu, kalau boleh saya menyarankan terkait dengan poin D, ini akan membatasi mungkin anggota-anggota biasa yang punya potensi. Karena tadi kita, kalau kita kembalikan pada AD kan, kita sudah bersepakat, cabang itu minimal lima orang kan begitu ya. Jadi, kalau kita atur serinci ini ya tadi, ini akan membatasi kemungkinan anggota-anggota kita yang punya potensi untuk memimpin, hanya gara-gara tidak munuh ini. Kalau saya sarankan, kalaupun mau, ini mana itu sebagai pertimbangan saja. Jadi tidak perlu dijadikan syarat-syarat masuk gitu. Jumlahnya. Perasyarat. Gimana, Bapak Ibu? Jadi, Prof. Eri menyampaikan ini membatasi gitu bahasanya mungkin. Iya. Sangat membatasi memang Pak Sahir. Yang poin B itu saja. Yang poin B itu, maupun cabang itu juga agak susah tuh. Betul. Pernah pengurus bosat, belum tentu dia pernah menjadi pengurus cabang. Mungkin pakai kat dan atau saya kira ya. Atau saja ya. Yang B itu atau. Atau. Mungkin ditambah atau saja Pak. Biar Gibrant bisa masuk. Gibrant nggak perlu apa. Ini di sisi Pak Gibrant ya. Pokoknya yang banyak komen. Komen Anu ini tata tertip Anu ini munyalon ini. Heresi berarti munyalon ini. Nggak saya stafsius Pak Gibrant ini. Umur gimana, Pak? Umur. Gimana? Jadi apakah D ini setelah dokter ditulisi atau? Tidak perlu, Pak. Kalau itu kan disulanya Pak Seri. Atau gimana? Yang itu tadi dibuang aja, Pak. Tidak perlu, Pak. Biar nanti jadi konsideran. Pemilih saja itu, Pak. Saya dibuang saja itu. D, bagian D itu dihilangkan kalau menurut saya. Oke, Bapak Ibu ada masukan lain sebelum ini saya ketok, ketok, ketok. Ya, lanjut dulu aja, Pak. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke poin selanjutnya. Jadi kalau tadi syarat calon yang kedua ini tentang mekanisme dan prosedur pemilihan pimpinan. Bagian satu, tahap pemilihan presiden pasal dua, satu, pemilihan presiden dilakukan dengan tahapan yang terdiri atas satu, pencalonan. Dua, pemilihan. Yang ketiga, penetapan presiden terpilih. Bagaimana kalau ada masukan, Pak Suasida? Kan ada tadi presiden dan wakil. Bagaimana kalau sekalian dipaketkan presiden dan wakil presiden sesuai dengan anggaran dasar? Mantap, mantap. Sepakat saya. Biar Pak Gibran bisa masuk, Pak Erie. Jangan, Pak. Belum. Calon presidennya belum istihar, itu memilih wakilnya. Itu bagus sih menurutku. Tapi kayaknya agak sulit ya, teman-teman. Kan tidak ada masa kampanye selama ini. Tidak ada pendaftaran di KPU gitu ya. Masa tenangnya terlalu lama. Iya, baru siapkan luar. KPU-nya belum pernah dibentuk. Kan perlu deklarasi calon gitu. Betul. Jadi, Ano, Pak Perbahasan, mungkin yang selanjutnya mungkin, Pak Perbahasan. Jadi kita siapkan lebih matang gitu. Belum lagi kita persiapkan bansos itu lagi ya. Bansos itu kan. Betul. Bansosnya belum disiapin. Bansos sempat dihujat orang seluruh Indonesia. Oh iya, Bapak Ibu. Izin masuk Bapak Ibu, saya jadi teringat. Soalnya di AD itu, di AD itu ada ini, ada ayat pasal apa gitu yang menyatakan bahwa untuk undangan Kongres itu, sebaiknya diberikan tiga bulan sebelumnya. Nah, itu mungkin perlu di-review yang itu ya, tadi terlewat. Iya, betul. Nah, mungkin asal usulnya kepengurusan Pak Eri, apakah memikirkan sebenarnya kan ada KPU gitu kan. Kalau tiga bulannya mungkin bisa ada KPU gitu. Tiga bulannya sih seperti itu, Bu Dian. Iya, betul. Nah, tapi kan sebenarnya ini karena... Pengurus ke depan memang harusnya seperti itu. Gak yang kayak Bandung-Bondowoso semalam. Gitu kan, Kak Susanto ini modelnya kayak Bandung-Bondowoso. Ini evaluasi terhadap pengurus LPG, masih berlanjut. Harus, harus, harus. Jadi mungkin Anu ya Pak Prof Hasan ya, mungkin kita karena keterbatasan ya, jadi mungkin untuk yang ke depan kita bisa nyiapin lebih detailing tentang yang masukan dari Presiden dan Wakil Presiden itu. Jadi seperti yang kemarin disampaikan mantan Presiden kita, Pak Sus, ya satu aja dulu, habis itu nanti diberikan kesempatan untuk memilih formatur gitu. Betul, betul. Tim formatur ya. Tim formatur. Supaya lebih sederhana. Jadi biarkan tim sesnya nanti yang menentukan siapa yang jadi Wak Presiden. Tugasnya berat, Pak Eri. Serah gantung penasehat. Pak Eri soalnya waktu itu formatur juga, Pak Eri masuk formatur waktu itu. Jadi Bapak-Ibu bab dua ini, pasal dua, bagaimana Bapak-Ibu? Bungkus, bungkus. Bungkus. Oke, bungkus. Terima kasih. Kita masuk ke pasal tiga, Pak Arief. Satu, pimpinan sidang memberi waktu ke masing-masing cabang dan wilayah untuk mengusulkan satu atau dua nama untuk calon Presiden. Iya, perlu disepakati tuh. Satu atau dua. Perlu disepakati. Karena di sini ada nama cabang, ada wilayah. Iya. Pusat atau cabang atau wilayah mungkin begitu ya, Pak? Iya. Munggu. Atau dan wilayahnya coret saja, Pak. Kan wilayah sama koordinator. Iya. Dia tidak punya kepengurusan. Pusat dan masing-masing cabang gitu aja. Iya. Karena yang paling utama pusat. Gak ada pusat, Pak. Maksudnya gimana? Hanya cabang, Pak. Kalau pusat itu siapa maksudnya? Cabang aja, Pak. Cabang, Cabang. Tapi sudah di demisioner, Pak. Gak ada pusat sekarang. Jangan lupa, sudah gak ada pusat ya. Mimpinan sidang memberi... Gimana tadi? Mana tadi? Dan sidang memberikan waktu ke masing-masing cabang. Iya. Dan wilayahnya dibuang, Pak Arief. Betul. Dan wilayahnya dihapus saja. Dihapus. Wilayahnya dihapus. Nah, ini maksudnya memberi waktu ini berapa lama? Saat ini saja atau gimana? Ini yang perlu kita diskusikan. Ini Pak Arief, rencananya kan mau pakai... Gimana Pak Arief? Munggu Pak Arief disampaikan Pak Arief. Baik, Bapak Ibu, nanti DPT yang memiliki hak suara akan diberikan link mentimeter. Nanti akan bisa vote melalui link mentimeter. Jadi kalau masing-masing cabang berarti diwakili oleh... Diwakili, ya. Gitu ya. Jadi, hanya cukup diwakili cabang ya? Bukan perorangan kalau melihat nomor satu ini. Itu hak pencalonan. Oh ya, saya kira masih anggota aku. Saya kira bisa ya menunjukkan. Kalau pasal ayat satu ini, ini jadinya harus cabang ya? Tidak bisa lewat jalur orang, perorangan gitu? Ya, kalau melihat ini... Bapak Ibu, yang satu itu sebenarnya untuk mengatur kemungkinan setiap orang mengajukan dirinya sendiri. Tidak akan pernah selesai kita. Kan toh di level presidensial juga ada threshold ya. Jadi maksudnya cabang bisa saja mengajukan bagian dari cabangnya atau mengajukan perseorangan. Tapi yang memiliki hak untuk pengajukan itu cabang. Saya membayangkan kalau anggota biasa memiliki hak yang sama, bisa jadi ada 100 calon nanti kita. Ya, betul. Makanya Prof. Ferry dan... Kipinan Sidang, apakah poin satu... Ya, apakah poin satu... Tidak ada kata waktu, tetapi setiap cabang mengusulkan satu atau dua nama. Ya, jadi mungkin harus ada pertanyaan juga Pak. Setiap cabang mengusulkan dua... Mengusulkan satu atau dua nama. Silahkan Pak. Apakah harus dua atau minimal satu setiap cabang harus mengusulkan. Boleh saja SDM-nya di dalam cabang itu sendiri atau boleh jadi mungkin melirik juga SDM cabang. Tidak masalah. Yang penting setiap cabang punya hak untuk mengusulkan satu suara. Bukan person. Makasih Pak. Ya, setuju. Setuju. Berarti bisa disetujui itu ya. Intinya yang nomor apa, pasal tiga, nomor satu. Masing-masing cabang mengusulkan... Setiap cabang, Bu. Setuju gitu ya. Ya. Mungkin setiap cabang mengusulkan... Setiap cabang mengusulkan... Mengusulkan... Dipatasi satu saja mungkin ya, Bu. Karena... Iya, satu. Jadi setiap cabang mengusulkan... Satu calon... Satu-satunya. Satu-satunya. Kalau di anggaran dasar itu kan... Pengurus pusat atau mantan itu kan memiliki hak untuk menjadi pengurus... Periode berikutnya. Jadi dia boleh hanya cabang. Nanti bertentangan. Pengurus pusat juga anggota cabang, Pak. Ada di cabang, Pak Prof. Berarti tidak ada batangnya. Mesti tidak ada batangnya. Mungkin langsung cabang. Ada. Mungkin Bapak-Ibu, mohon izin. Untuk yang cabang ini. Karena di AD itu juga kan ada ya. Di AD atau ART gitu. Nah, untuk anggota. Anggota itu bisa daftar gitu ya. Dia terafiznya ke cabang. Kalau memang ada cabangnya. Kalau tidak ada cabangnya, maka ke pusat langsung. Nah, kalau misalnya redaksi ini artinya ada nanti yang tidak terakomodasi gitu. Karena tidak ada cabangnya begitu. Sementara selama ini juga langsung terafiznya ke pusat begitu. Tapi saya kira kan tidak harus sebuah cabang itu mengusulkan dari anggotanya. Kan boleh juga mengusulkan dari yang lain. Saya kira tidak ada masalah, Pak Dian. Ya, betul. Hanya ini saja sebagai pertimbangan. Terima kasih, Bu Dian. Jadi, kalau yang dari Bu Dian, Pak Arief, kita perlu tahu kita punya berapa cabang. Sehingga clear nanti apa yang mengisi mentimeter berapa. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita mengakomodir yang Bu Dian tadi. Itu pengurus pusat itu kita kasih satu perwakilan atau bagaimana. Itu juga yang menjadi pembahasar. Kalau yang cabang, satu orang yang mewakili untuk memberikan suara di tahap ini. Kalau pas tahap ketiga, pemilihan semuanya boleh memilih. Seperti yang disampaikan Prof. Eri, biar tidak terlalu banyak gitu. Ya, betul. Saya kira begitu. Itu semangatnya yang Bu Dian. Bagaimana yang disepakati? Mohon maaf, karena pengurus pusat kan juga sudah dimusulkan. Jadi, dia mewakili siapa. Saya kira lebih baik kita berikan ke cabang. Sebetulnya, karena tadi ada yang tidak mungkin ya, tidak terwadahi ke cabang. Apakah bisa ditulis misalnya setiap cabang atau pengurus pusat demisioner ya? Ditambahnya, saya kira tidak. Kalau sudah demisioner kan mewakili siapa, Ibu? Kan secara hukum sudah tidak ada. Atau mungkin begini. Demisioner itu istilahnya setelah ada pengurus baru terpilih. Jadi, belum demisioner sekarang. Jadi, begini. Demisioner itu istilah setelah ada pengurus baru terpilih. Jadi, masih memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Jadi, Pak Presiden masih memiliki hak dipilih dan memilih. Ya. Mohon izin, Pak. Saya kira kalau untuk dipilih selama diusulkan oleh cabang tidak masalah. Tetapi bukan oleh pengurus pusat, gitu maksud saya. Jadi, silakan diusulkan oleh cabang. Jadi, pengurus saya kira juga tidak terlalu elok kalau mengusulkan seseorang ya, Pak. Ini fatness saja ya. Saya kira baik kalau kita tampung pengusulkan. Ada pasal di nomor satu tadi, Bunda. Tahu pasal keberapa bahwa itu bukan diusulkan, tapi dia mengusulkan dirinya sendiri. Coba lihat di ayat sebelumnya. Jadi, yang ayat satu tadi, yang ayat... Adakah memberikan pernyataan kesediaan, kan berarti dirinya sendiri bukan cabang yang mengusulkan? Iya. Jadi, Prof Hasan, itu memang poin D ini siwatnya wajib. Nanti ketika dijaring, maka di tahapan pemilihan, kami akan meminta surat... Meminta pernyataan kesediaan, Prof Hasan. Jadi, nanti itu di tahapan akan dimintaan J. Jadi, kalau misalkan ada yang diusulkan, tidak bersedia, maka otomatis tidak masuk sampai ke voting atau musyawarah gitu, Prof Hasan. Biar tidak merasa dibaksa, maksudnya, Pak. Begini, nanti Pak Niti tentukan saja, tidak mestinya harus diikuti alur ini. Tentukan saja calonnya 2-3, kemudian itu dipilih. Daripada meminta cabang, kan kalau meminta ke cabang itu butuh waktu seleksi. Jadi, sekarang saja yang hadir, yang memenuhi ada di DPT, itu yang ditunjuk saja, baru segera ditentukan. Secara musyawarah, tak usah diikuti semua ini tata tertidur. Iya, sebelum musyawarah, Prof Hasan, sebelum musyawarah, kita sepakati dulu aturan lainnya ya. Iya, iya. Itu maksud saya. Jadi, sekarang saya kira ke Pak Arief, mengdaftar cabang-cabangnya ada berapa, siapa saja. Saya kira gitu deh. Bagaimana? Iya, mungkin saya izin menambahkan, sekarang ini yang ada itu 5 cabang, ditambah UMI berarti 6 cabang. Cabang itu ada cabang Ternate, cabang Kota Palu, cabang Kota Malang, Surakarta, dan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, ini, yang Sumatera ini tidak ada cabang, begitu. Saya memikirkan anggota yang lain juga, begitu, yang tidak ada cabangnya. Nah, bagaimana menyalurkan suaranya begitu, Bapak-Ibu? Oh iya, wilayah. NTB juga nggak ada cabangnya, ternyata. Koordinator wilayah pakenya. Iya, terima kasih, Bu Dian. Makanya tadi di, di ini, di apa, di tadi kan ada cabang sama wilayah. Terus wilayahnya yang dihapus. Jadi, itu sebenarnya kami tuh harapannya bisa mengakomodir yang Bu Dian tadi itu. Cabang dan wilayah. Nah, ini yang awalnya kan ada wilayah Bu Dian. Jadi, yang mana yang di, yang di enak, yang disepakati, gitu. Saya ngikut aja, biar segera diputuskan. Dan atau ya, dan atau wilayah. Iya, betul, dan atau wilayah. Pak Arief, dan atau wilayah J. Jadi, jadi mohon bantuannya. Ini Bu Nur Laila, Maluku juga belum katanya. Ijin, Pak. Ijin, saya Bu Janna. Saya kira ini menjadi catatan ke depan, bahwa dalam satu organisasi memang saya kira kita semuanya memiliki catatan ya, Pak Bapak, sebagai salah seorang mungkin pengurus organisasi di tempat yang lain, bahwa memang mungkin ke depan harus disepakati dalam aturan anggaran dasar, bahwa memang yang memiliki hak suara itu adalah cabang. Sehingga sangat diharapkan bahwa karena memang kita saat ini belum, masih ada beberapa wilayah yang tidak memiliki cabang, hanya wilayah, saya kira kita akomodir cabang dan wilayah. Tetapi saya kira ke depan, menjadi catatan untuk pengurusan ini bahwa ke depan memang harus dibentuk cabang di beberapa wilayah, sehingga menjadi hak suara untuk ke depan pemilihan selanjutnya untuk pengembangan organisasi kita. Terima kasih, Bu. Yang poin satu. Ya, sekedar diatur aja, Pak. Boleh satu, boleh dua. Walaupun misalnya mereka tidak ada calon, tidak usah, ya tidak apa-apa. Oh iya. Terima kasih, Pak Airasi. Jadi, Bapak-Ibu kita sepakati. Nomor satu, oke. Kita putuskan. Kemudian nomor dua, calon presiden yang diusulkan diminta menyatakan kesediannya secara tertulis atau lisan dalam sidang pleno. Dalam hal ini, karena online mungkin langsung secara lisan, Bapak-Ibu. Kemudian poin ketiga, calon presiden. Mohon izin, Pak Sahir. J, monggo, Bu Dian. Enggak, saya hanya ingin ini ya, mewastikan begitu ya. Tadi kan sudah muncul wilayah. Nah, kalau tadi cabang, itu kan sudah jelas ya, menyalurkannya ke mana cabang terate. Misalnya kan ke Pak, siapa? Suleman ya. Eh, Gorontalo misalnya Pak Suleman gitu kan. Nanti suaranya mengarah ke sana. Nanti Pak Suleman yang mengajukan begitu ya. Nah, nanti kalau yang wilayah ini, wilayah mana yang dimaksud begitu? Apakah maksudnya yang ada koordinator wilayahnya? Atau bagaimana gitu? Karena itu tadi ya, concern saya untuk wilayah misalnya Aceh ya. Aceh itu tidak ada cabang. Dan juga Aceh ada koordinator wilayah. Tapi misalnya untuk mana ya, daerah yang Maluku-Maluku ada ya. Apakah itu maksudnya wilayah itu yang ada koordinator wilayahnya? Yang sekarang? Atau bagaimana gitu? Nanti ke siapa menyalurkan suaranya ya? Terima kasih, Bu Dian. Tentu saja wilayah atau cabang ini secara definisi yang tadi dilaporkan di LPJ. Yang ter-record saat ini. Kemudian nanti Pak Arief mohon bantuannya untuk membuat list wilayah apa saja. Wilayahnya berapa, cabang berapa. Sehingga nama yang terkumpul bisa divalidasi gitu. Iya Pak Arief ya. Siapa? Sudah ada daftarnya untuk masing-masing cabang. Kemudian Pak Sahir, di catatan itu ada masukan. Apakah wilayah A bisa memilih tokoh dari wilayah B? Nah itu dia. Bebas, Pak. Jadi kalau dari filosofinya Pak Eri tadi kan Prof. Eri kan monggo silahkan cabang mengusulkan mana gitu. Jadi dibuatkan, kalau terlalu spesifik nanti terlalu takut ini. Jadi ini nggak membatasi cabang harus mengusulkan, Gorontalo harus Pak Sulaiman. Atau bisa aja Gorontalo mengusulkan yang dari Ternate dan yang lain. Ya. Pak Susanto. Kalau wilayah mengusulkan wilayah nanti Pak Sus nggak bisa diusulkan itu. Jadi monggo kekuasaan ada di wilayah cabang silahkan diputuskan siapa yang diusulkan gitu. Begitu Pak Susanto. Ya ini misalnya Pak Jawa Barat, misalnya saya ada di Jawa Barat. Pak Eri, terus siapa lagi. Nah kami menyalurkan suasannya ke mana gitu Pak? Karena tidak ada wilayah koordinator wilayah Jawa Barat. Terima kasih Bu Dian. Kan calon ini bisa saja dari syarat yang nomor satu tadi Bu Dian. Jadi misalkan ada yang menurut kriteria sudah layak, maka monggo silahkan dipilih yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan si pengusul gitu Bu Dian. Dan maksudnya Bu Dian itu wilayah juga, koordinator wilayah tidak ada, cabang juga tidak ada. Ya betul itu maksudnya. Seperti Jawa Barat misalnya kan. Tidak ada cabang. Wilayah juga tidak ada. Jadi kalau misalnya kita ingin. Sementara ini misalnya ada saya, ada Pak Eri. Ini harus ada deal-deal politik sama A.JB. Dan yang lain Pak Arief. Ada Pak Arief. Saya ingin mengusulkan Pak Arief gitu kan. Menyaruhkan suaranya kemana kan gitu. Atau mengusulkan yang lain misalnya Pak Susanto maju lagi atau siapa gitu kan. Menyaruhkan suaranya kemana begitu. Berarti Bu Dian itu bagian dari strategi politik untuk tidak mencalonkan orang Jawa Barat Pak. Ibu. Jadi mohon masukkan di bagian mana ini. Mohon simpan di ini ya. Ijin Bapak berkenan dengan izin ya Bapak. Supaya ini tidak lama mendiskusikan ini. Pertama, apakah bisa itu ditayangkan daftar peserta itu yang pertama. Supaya kita memahami ini memang yang tidak punya dan yang punya koordinator ataupun tidak punya cabang. Yang kedua, apakah bisa disepakati kita bersama di forum ini bahwa untuk Bapak Ibu yang tidak memiliki cabang dan juga belum memiliki wilayah. Apakah bisa disepakati? Apakah setiap misalnya di Jawa Barat ada berapa universitas? Apakah bisa kita berikan untuk periode ini bahwa meskipun nanti belum ada cabang tetapi mungkin memiliki potensi untuk pembentukan cabang. Yang kita berikan saja misalnya Ibu Dian dari Universitas Mana mungkin bisa satu cabang. Ataukah seluruh universitas yang ada di Jawa Barat itu tergabung lalu kemudian memutuskan untuk satu suara atas nama wilayah misalnya. Jadi kembali lagi kesepakatan kita dari setiap contoh Jawa Barat. Apakah disepakati Ibu Dian bahwa seluruh universitas yang ada itu bergabung menjadi satu dan memutuskan siapa. Atauklah masing-masing universitas kita anggap bahwa dia ada perwakilan karena mungkin mereka juga ingin mengusulkan siapa. Dan tidak mesti bahwa dari SDM sendiri boleh saja SDM yang lain atau dari pengurus pusat yang selama ini sudah aktif. Yang disuruhkan silahkan nama salah saya kira. Terima kasih Ibu Nurjana. Nah jadi saya berpikiran gini jadi mohon masukkan karena saya masih baru ya di ALTI. Jadi Kan Bu Dian menyampaikan saya dari Jawa Barat tapi disitu enggak ada cabang, enggak ada koordinator wilayah. Nah untuk mengakomodir ini maka mungkin bisa ditambahkan bagi misalkan di nomor dua misalkan bagi anggota ALTI yang tidak memiliki cabang atau koordinator wilayah bisa mengusulkan satu nama. Jadi kayak kondisi yang Budian itu kan beliau anggota ALTI tapi enggak ada cabang, enggak ada wilayah. Jadi tapi kan mau mengusulkan gitu loh. Jadi Monggo bagaimana ada? Saya usul Pak Sahir. Saya usul begini. Sekarang coba ditayangkan di inventaris yang cabang definitif ada berapa, wilayah yang definitif ada berapa, kemudian yang tadi belum ada, merasa belum terwakili di cabang dan wilayah itu ada berapa. Pak Arief apakah bisa membantu? Kemudian menyelesaikan, ini terus yang belum ada cabang atau wilayah ini terus mau digimanakan? Apakah dibuat satu dalam tanda kutip cabang? Iya, betul. Biar adil ya Bu Mundi. Kita buatkan aja satu ini biar tidak lama. Iya, biar dia segera selesai. Buatkan satu poin yang tadi Pak Sahir itu. Iya, iya. Nanti kita lama-lama diskusi, ini enggak ada calonnya. Iya. Jadi supaya lebih cepat ini kita sepakati begitu, nanti yang belum ada itu dalam tanda kutip kita buatkan wadah atau cabang itu ya, supaya ada suara yang bisa dimunculkan dari situ. Nah, kalau disepakati seperti itu, kita segera menyelesaikan tata kutip ini dan kemudian tadi membuat list daftar cabang wilayah dan cabang atau wilayah baru dalam tanda kutip. Bapak Ibu, kalau boleh saya memberikan masukan. Iya, Pak Erie, munggo. Tatib, menurut saya mau dibuat kaku juga bangga, ada tata tertib ya. Tapi kita juga insya Allah memiliki kebijakan dan kebijaksanaan. Makanya tadi yang Prof Hasan sampaikan, karena ini kita keluarga relatif masih kecil dan insya Allah kohesif gitu. Jadi kalaupun tatib disepakati SI seperti sekarang juga bagi saya tidak ada masalah. Ada pun nanti pas pelaksanannya, kita kan mungkin bisa sudah saja aklamasi misalnya Bu Mundi atau Pak Sahirudin gitu. Kan setiap kita punya, setiap anggota itu kan punya hak untuk memilih gitu. Jadi kita bisa melewati beberapa mekanisme agar efektif. Karena kalau kita pertimbangkan waktu, kita sudah lewat 47 bulan sekarang. Dan kalau membicarakan sampai ke hal-hal kecil urusan mekanisme, khawatir kita menghabiskan seharian begitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Erie. Jadi terima kasih. Mungkin kalau dari saya, Pak Prof Erie, untuk mengakomodir yang tadi, mungkin saya berharap Pak Arief dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, menuliskan saja, Pak Erie, yang cabang yang mana, yang wilayah yang mana, yang belum yang mana, sehingga kita bisa segera-gera. Karena kalau tidak mengakomodir yang Bu Dian juga bagaimana itu? Bisa seperti itu. Jadi kalau seperti itu bagaimana? Atau kita terus dengan yang nomor satu ini? So, Pak Sahir. Bu Ani, bonggoh. Sekalian tadi mempertimbangkan ini, masukkan dari Prof Erie, langsung saja ditulis yang ini, setiap cabang, wilayah atau wilayah baru. Jadi wilayah bayi urus ini untuk yang tidak tertampung, itu saja. Dimaknai langsung wilayah baru, begitu saja. Mengusulkan satu. Jadi mereka yang tidak merasa tertampung, langsung masuk ke wilayah baru. Ke wilayah baru. Ini hanya untuk memudahkan istilah dan supaya cepat, dan supaya tidak lagi melihat tabel itu nanti terlalu lama. Wilayah baru. Oke, setuju itu. Ya, setuju Bu Ani. Bapak-Ibu kita sepakati ya, yang nomor satu seperti itu saja, biar cepat. Ya. Betul, dan kalau saya boleh menyarankan secara teknis nanti, Ma, ya kita mengalir saja tanpa melalui menti dan segala macam Bapak-Ibu. Kita jangan sampai membuat sesuatu menjadi lebih rigid, gitu. Padahal maksudnya makan sama, toh kita masih keluarga kecil yang cukup kohesif. Jadi mungkin yang pasal tiga ini sudah selesai, Bapak-Ibu. Jadi yang nomor tiga, ini kan dari panitia kemarin, harapannya calon yang dimunculkan juga menyampaikan visi, walaupun cuma satu menit atau berapa, Prof. Eri. Jadi mungkin nomor tiga ini seperti itu, Bu Dian, seperti yang rapat kemarin. Kemudian nomor empat nanti harus menyatakan kesediaan, Prof. Eri, dan menyampaikan visi walaupun seadanya atau sebagus-bagusnya. Biar enak, nanti khawatirnya, oh ini saya didorong-dorong, terus seperti itu. Jadi biar di depan kongres, biar clear, gitu. Jadi seperti itu. Jadi bagi pasal tiga apa ada masukan? Kalau enggak kita langsung ke pasal empat. Lanjut, Pak Arief, terima kasih. Pasal empat adalah pemilihan dilaksanakan dengan musyawara, seperti yang disampaikan Prof. Eri tadi. Munggo dimusyawarakan nanti dari nama-nama itu. Kemudian, kalau misalkan di musyawara ini, ini yang perlu saya sampaikan dengan, dan harus disepakati, apakah misalkan muncul enam orang misalkan, apakah nanti ini enam orang ini kita masukkan ke breakout room, suruh ngobrol. Atau bagaimana ini taktisnya. Munggo masukannya, Bapak-Ibu. Atau yang orang tadi itu yang sudah terpilih, dimintai yes puting atau yes musyawara. Biar cepat. Saya kira dilanjutkan dulu, Pak, membahas. Ini sampai selesai. Oke, jadi yang pasal empat saya kira ini umum. Kita lanjut, Pak Arief. Pasal lima, pasal lima kalau tadi penjaringan, sekarang pemilihan. Pemurutan suara untuk Presiden bersifat langsung bebas dan rahasia, setiap anggota DPT memiliki hak satu suara. Kemudian pengurutan suara dilaksanakan dengan mengisi formulir secara online atau dalam bahasanya, Pak Arief, nanti lewat mentimeter atau apa. Kemudian nomor tiga, pemilihan nama ditandai atau dengan menuliskan atau mencontreng nama sesuai dengan urutan yang disampaikan nanti. Kemudian yang terakhir, penghitungan suara dilaksanakan segera setelah pemungutan suara selesai. Pasal terakhir, dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak sama yang menyebabkan belum diperolehnya Presiden terpilih, dilakukan pemungutan suara ulang. Itu, Bapak-Ibu, rata tertib yang kami siapkan. Yang bagian keempat itu apa, Pak Arief? Oh iya, bagian terakhir adalah ketika sudah ditemukan, maka kemudian dipilih, maka penetapan Presiden terpilih dilakukan berasalkan penetapan pemilihan Presiden dilakukan berasalkan hasil musyawara atau hasil perolehan suara terbanyak. Kemudian nanti saya selalu ketua sidang plenum menetapkan Presiden terpilih dengan menyampaikan notulensi seperti yang disampaikan Pak Suleman tadi. Seperti itu, Pak Ibu. Pak Sihir, Pak Sihir. Kalau misalnya ada satu calon, bagaimana kita menetapkannya? Masa kita lawan kotak kosong? Kalau itu musyawar. Itu aklamasi namanya. Aklamasi namanya, Pak Suleman. Bukan musyawar itu, Pak. Kalau cuma satu, satu. Iya, bisa satu. Saya khawatir nanti satu yang nyalon. Jadi kalau ada satu ya, nanti bagaimana, Bapak Ibu? Apakah minta lagi? Biar ada satu lagi? Atau kita sepakati ya, itu yang dipilih atau diaklamasikan. Munggu, Bapak Ibu. Kalau sudah, ini kita sepakati. Kalau saya, Pak Sihir, kita sepakati yang tadi sudah dibahas dan didiskusikan. Kemudian kita masuk kepada tahap pencalonan. Bapak Ibu, izin saya menyampaikan bahwa tata tertib pemilihan Presiden Baru Alti 2024-2007, dengan ini kita terima atau kita putuskan bersama. Sudah diketok. Sekarang waktunya kita melakukan dua hal, yaitu penjaringan calon. Pak Arief, mohon bantuannya, untuk menyampaikan ke cabang, perwakilan cabang, wilayah dan wilayah baru. Agar mengirimkan satu atau dua nama. Mungkin waktunya lima menit, Pak Arief, ya. Sudah mau jam satu. Apa kita lewat breakout rumpa? Atau bagaimana mekanismenya? Mekanismenya, Pak Arief, mekanismenya cabang, wilayah akan menyampaikan lewat mungkin mentimeter atau apa yang disediakan Pak Arief. Kemudian langsung kita kirim nama. Kemudian habis itu dalam lima menit, kalau sudah Pak Arief bilang data sudah masuk, saya akan menyampaikan calonnya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Sahir. Tadi itu kan sebentar, tadi ada wilayah baru dan kan saya tidak tahu juga ya siapa aja nanti yang masuk wilayah baru. Kalau misalnya mau mengusulkan dari wilayah baru, artinya perlu ada ngobrol dulu mungkin gitu ya. Apakah nanti ada sesi breakout room atau bagaimana? Saya kira nanti sekarang Pak Arief lagi berproses untuk mengidentifikasi itu. Jadi, monggo, Pak Arief, dihitung dulu. Atau biar lebih cepat aja, misalnya setiap cabang mau menjalankan langsung aja WA. Ini namanya. Panitia. Aduh, mohon maaf. Ini sudah masuk ke pemilihan? Pencalonan? Penjaringan masih, Prof. Penjaringan. Untuk tadi, untuk mempercepat dan meny simplifikasi, maksudnya terbuka saja lah. Misalnya, kalau tadi Umi mencalonkan siapa, Gerontola mencalonkan siapa, langsung saja. Jadi, langsung bisa ditanya misalnya. Mencalonkan Budian, Budian sanggup? Enggak. Coret. Begitu. Mencalonkan Pak Suleman sanggup? Ya, lanjutkan. Begitu. Jadi, biar tidak terlalu lama di tataran teknis. Terima kasih, Prof. Eri. Pak Eri, datanya Pak Eri? Pak Arief. Pak Arief. Pak Arief. Jadi, kalau sudah dicabang kan Pak Ternate, Palu, Malang, Surakarta, Gorontalo, Maluku. Jadi, Pak Arief, apakah untuk mempercepat, apakah kita bisa langsung WhatsApp ke Pak Arief atau bagaimana ini? Ya, izin pimpinan dari Tertar Calon Ternate. Pak Ali, Ajam. Ya, maaf. Ini masih benar diskusi hari ini ya. Dari saya, mungkin dikasih waktu atau seperti disampaikan kemudian, dikasih break atau apa, kita berdiskusi, misalnya diserahkan ke cabang atau wilayah, kami akan berdiskusi beberapa menit, untuk menentukan siapa yang akan kami kirimkan, terus kirimkan ke siapa. Apakah KWA Pak Persidium atau ke siapa. Demikian, saya kembalikan. Terima kasih, Pak Ali Ajam. Arief, izin Pak Arief, bertanya, apakah ini nama dikirim ke mana ya, ke HP-nya? Ya, mohon izin Pak Sahir, ini sebetulnya bisa saja dikirimkan link-nya ke grup DPT, tapi sepertinya di grup DPT tidak hanya pengurus ya. jadi, jadi ditakutkan ada juga yang mengisi nama-nama random gitu Pak. Jafri aja, Pak Arief. Pak Arief aja, Pak Arief. Dan tidak semua memiliki nomor WhatsApp saya, Pak. Maksudnya, takutnya, apakah bisa langsung disampaikan di forum ini saja, misalnya jika sudah ada keputusan bersama gitu. di Zoom ini wilayah mana aja ini? Wilayah dan cabang, berapa cabang yang hadir? Kalau dari Melukutara, wilayah aja, ya cabangnya satu aja, cabang Ternate. Ternate, oke. Gorontalo, wilayah dan cabang, hadir. Sip. Mungkin ini aja Pak Arief, Pak Arief kan tahu ketua-ketua cabang dan yang wilayah. Mungkin langsung kita gini aja, di WA gitu. Berarti berarti saya share di grup DPT saja ya, Pak Sih. Jangan di DPT, Pak Arief. Jangan di DPT, Pak. Jangan di DPT, Pak. Jangan di DPT. Jangan di DPT di wilayah. DPR itu nanti kalau sudah sudah terserah banget. Berarti via Jafri saja. ya. Ya, boleh. Ya. Sebentar, karena tidak semuanya saya yang diimpan nomor WhatsApp. Ya. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Ali Ajam, kita mungkin break dulu. Mungkin lima menit. Ya. Ada yang mengacungkan tangan dulu, Pak. Sahir mungkin bisa direspon dulu. Siapa, Pak? Yulianus. Yulianus. Arefa. Munggu, Pak. Ya. Makasih, Pak. Saya dari Universitas Sumatera Utara. Kebetulan anggota wilayah Sumatera Utara. Dan saya mengusulkan Ibu Profesor Doktor. Doktor Anda Tengku Tirhaya Zain MA sebagai calon presiden. Siap. Siap, Pak Yulianus. Ye. Terima kasih. Contoh. Kita break out apa? Istirahat dulu lima menit untuk biar di cabang dan wilayah biar bisa berkoordinasi dengan menyampaikan suaranya ke Pak Arief. Mungkin itu. Jadi kita kita akan tunggu hasil dari Pak Arief jam 1 lewat 6 menit. Begitu, Bapak-Ibu? Kalau Pak Arief sudah dapat sebelum 5 menit, munggu. Kita lanjut. Kami tunggu dari Pak Arief. Terima kasih. Kita istirahat lima menit dulu. Makasih. Sesetiga pemilihan presiden atas pakti asus-asus setelah menurut makanya ketanya ketua cabang atau ketua wilayah hanya satu ketua wilayah tidak berdedikasi kita masih siap. Terima kasih. 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 Nanti saya lengkapi semua, saya kirimkan ke Ibu, nanti siapa tahu ada yang beda. Apakah sudah terlihat? Mungkin bisa dilanjutkan Pak Syahir. Terima kasih Pak Arief. Bapak Ibu, ini nama-nama yang diusulkan adalah ada nama Pak Susanto, PhD, Bu Minarni Suslawati, M.I.D. Wilayah Sulteng menyampaikan yang dari Palu, Pak Susanto, Malang, Bu Minarni, Sulawesi, Bu Rusdia. Ini yang mengajukan dua, Riau. Dari Riau. Ini dari mana Pak Arief yang mengajukan Prof. Hasna sama Pak Susanto ini? Ada dari jawabannya. Mari kita yang mengajukan Prof. Hasna Faizah. Saya berat di Riau, Prof. Hasna Faizah. Oh, Prof. Hasna mengajukan Pak Susanto, dari Riau Pak Susanto, kemudian, ini sama ini Pak, Prof. Hasna Faizah. Kemudian wilayah Sulawesi mengajukan Bu Minarni, kemudian dari Sulawesi juga mengajukan Bu Minarni. Jadi Bapak Ibu yang terkumpul dari data Pak Arief ini adalah ada Pak Susanto, ada Bu Minarni, dua ya. Ibu Rusdia juga, Pak. Ibu Rusdia juga, Pak. Rusdia. 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 Ada tiga ya, Bapak Ibu ya. Iya. Dari cawan Ternate juga sudah mengusulkan, sudah masuk situ, Pak Arief. Pak Arief? Ya, sudah Bapak, sudah. Ternate yang mana Pak Arief? Ya baik, terima kasih. Sudah kami usulkan, Jabri. Siap, Pak. Iya, karena Anu Pak Arief, karena ini nama, ini harus kita ketahui bersama, biar ini, biar kami minta pernyataan kesediaan, Pak Arief. Jadi, saya rekap lagi, Pak Susanto, Bu Minarni, Bu Rusdia. Bu Rusdia. Siapa lagi, Pak Arief? Sejauh ini, baru tiga, Pak. Pak Arief, tadi kami ada yang ngirimkan, Pak Arief. Ya. Pak, kayaknya lewat WA, belum terdeteksi mungkin ya. Ya, mohon dicek, Pak Arief. Sebentar, Bapak Ibu. Arief, ada juga itu yang masuk, belum dibaca kali ya. Ini yang ditayangkan kan yang pakai Mentimeter ya. Iya. Mungkin teman Bapak Ibu tadi belum masuk ke Mentimeter. Belum itu bisa-bisa dibawa ke MK atau apa. MK itu Majelis Makan-Makan, Pak. Wah, ini cocok. Politik Bansos lagi nanti. Iya, kita Majelis Makan-Makan, kita kan sudah jam makan siang nih. Nah, ini masuk ke Dr. Mahri Yuni. Nah, ini harus dicatat nih. Dr. Mahri Yuni. Mahri Yuni. Jadi, ada, mungkin ada lagi Pak Arief? Biar segera kita masuk ke tahapan permohonan ternyataan kesediaan. Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada yang baru, ya. Bapak Ibu, kami laporkan yang masuk usulan calon presiden baru adalah satu, Pak Susanto. Dua, Bu Minarni. Tiga, Bu Rusdia. Empat, Pak, Bu Mahri Yuni. Bu Mahri Yuni. Mohon maaf. Ibu atau Pak sih? Ibu. Iya, Ibu. Oh, Ibu. Bu Mahri Yuni. Jadi, sesetuai tata tertib, mungkin saya bisa masuk ke tahapan berikutnya, yaitu permohonan dari calon yang diusulkan untuk menyatakan kesediaannya. Kalau bersedia, langsung satu kalimat atau dua kalimat visi-visi. Biar cepat. Mohon izin, Pak Sahir. Oh iya, monggo, Bu Dian. Melanjut, tadi itu ada yang mengusulkan, Bu Tira, ya. Nah, itu sepertinya belum masuk. Dari Medan tadi, Pak. Yang mengusulkan bukan wilayah. Izin. Tadi yang bisa. Prof Tira, monggo. Iya, tadi izin dari anggota kami, dari Pak Yulianus, mengajukan nama saya. Tapi untuk saat ini, saya belum bersedia. Makanya kami mengajukan nama Dr. Mahriuni. Oh, Bu Mahriuni. Jadi dari Sumatera, Ibu Mahriuni. Terima kasih, Prof Tira. Begitu, Bu Dian, saya mulai masuk ke tahapan kesediaan. Mungkin yang pertama ini, Pak Susanto. Munggo, Munggo, Pak Susanto. Apakah Bapak bersedia? Kalau bersedia, munggo. Misi-misi. Munggo. Aduh, kacau ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi, gimana ya? Karena ada usulan, jadi mungkin ini saya anggap sebagai peluang ya untuk belajar. Jadi, konsep kami ini di pengurusan sebelumnya itu sama-sama belajar. Jadi, seandainya dipercaya, diusulkan, untuk menghormati, menghargai usulan ide dari teman-teman yang mungkin menanggap bahwa kepengurusan sebelumnya itu dalam hal ini cukup berhasil dengan kesulitan, kemudian kerjasama, yang di sana-sini ada banyak kuat-kuatannya, tapi insya Allah kita akan memperbaiki diri, maka dengan ini saya menyatakan bersedia. Ada pun visi. Visi adalah menjadikan alti ini sesuai dengan amanah AD, ART, yaitu menjadikan lebih terhormat. Kemudian, membuat ini menjadi pemain di tingkat global ya. Karena di tingkat nasional, kita sudah cukup punya nama ya. dibuktikan dengan beragam kegiatan kita, sosialisasi kita, peserta itu begitu banyak ya. Kemudian, anggota kian lama, kian bertambah, kian bertumbuh, cabang-cabang tumbuh seperti cendawan yang insya Allah ini akan kita semai. Dan tentunya ini dengan misi, yaitu ada banyak aktivitas yang kita recanakan, yaitu melalui, kalau kemarin itu kita sudah melakukan uji-coba dengan program-program strategi terhadapnya, nah, untuk yang kedepannya insya Allah menggunakan strategi yang lebih memapan dengan belajar dari satu periode kepengurusan. Jadi, sekali lagi, insya Allah saya terima amanah dan siap untuk dipilih. Begitu. Terima kasih, Pak Sahir, Ketua. Terima kasih, Pak Sudanto PhD atas suatu pernyataan kesediaan dan misi-misinya. Mohon izin, Pak Sahir. Ya. Ini baru ada yang masuk lagi. ada yang mengusulkan Prof. Eri. Prof. Eri. Oh, ya, ya. Ada yang mengusulkan Prof. Eri. Ya, terima kasih, Pak Arief. Yang kedua, saya persilakan Ibu Dr. Minari MED untuk menyampaikan kesediaan dan ya, saya persilakan waktunya. Terima kasih, Pak Sahir, yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghormati dukungan Bapak-Ibu semua, Bitenila, Wati. Dalam hal ini, saya akan sedikit memaparkan hal-hal yang terkait dengan rencana kerja. Tentu saja, saya akan melanjutkan kerja baik, amal soleh yang sudah dirintis oleh Pak Eri dan Pak Susanto. karena dengan kerja keras keduanya sudah membuat Alti lebih dikenal dalam skala yang luas akan hasil yang sudah ditangam sebelumnya. Mau izin insya Allah dalam sesuai dengan visi yang dituliskan untuk Alti bahwa Alti akan harus menjadi asosiasi profesi yang dihormati secara nasional dan internasional dalam mendapatkan tempat dan membantu mendukung pengembangan kualitas dosen terutama melalui program studi yang ada di seluruh Indonesia dengan melakukan apa sebagai asosiasi nanti Alti akan memberikan semacam rekomendasi dalam bentuk apa misalnya sesuai dengan SK Menteri no.53 pengembangan prodi membutuhkan asosiasi terutama untuk pengembangan profil lulusan nah disinilah posisi strategi Alti supaya bisa diterima untuk program studi terkait kemudian melalui kegiatan-kegiatan Alti nanti mudah-mudahan bisa tingkat rekognisi para dosen-dosen kita tidak hanya dalam skala nasional juga secara internasional dengan cara apa memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu anggota mengambil peran serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan webinar dan seminar dan konferensi baik itu di wilayah nasional maupun internasional kemudian dengan pengembangan penelitian kolaboratif saya kira kita punya tim yang sangat handal untuk meneliti kekayaan Indonesia Pak Eri dan Budian sudah melakukan itu dijemnikan juga Bumundi untuk skala di Jawa Timur tapi kita belum menjangkau misalnya Bapak Ibu sederhana kita di Manuari di Papua terutama yang sudah melakukan riset dengan intensitas yang tinggi dengan cakupan yang luas dengan sponsor yang internasional demikian pula karena kekerja asosiatin nanti adalah dengan ikut sertakan organisasi lain saya kira kerjasama akan menjadi poin penting kita sudah melakukan dan mendapatkan pengguna dari ILA kemudian mendapatkan dukungan juga dari asosiasi lingkungan kerjasama dengan organisasi lain misalnya dengan yang kemudian fokus penelitian yang ada tentang Indonesia misalnya International Symposium on Malay and Indonesian Languages ISMIL dan ISLOTS kemudian mencakup publikasi hasil terjemahan Bapak Ibu dosen melalui dalam publishing yang menerbitkan karya terjemahan dan karya sastra Bapak Ibu di Indonesia terutama yang dengan topik-topik tradisional lokal untuk bisa diterima international readership demikian pula misalnya kita juga perlu menggait misalnya Maritim Asia Heritage yang dilakukan oleh profaner terkait dengan pengembangan riset di area lokal Indonesia dengan demikian tagline-nya nanti ke depan alti dari Indonesia untuk kesesataraan dunia insyaallah bismillah mudah-mudahan Allah beritau terima kasih assalamualaikum warahmatullahi barakatuh waalaikumsalam terima kasih Ibu Minari Susilwati atas pernyataan kesediaan dan visi misi selanjutnya kami memohon Bu Rusdia ungguh Bu Rusdia oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya dari tadi sudah muncul oleh cabang sebenarnya saya bang alti juga tapi karena saya ketua tidak mungkin ketua memilih ketua yang telah beli presiden jadi terima kasih yang telah memilih dari cabang selalisi walaupun sebenarnya saya dapat juga chat-chat dari beberapa teman untuk mendukung tapi mungkin tidak sempat terkirim jadi bismillah saya bersedia untuk dicalonkan sebagai presiden alti ke pengurusan 2023-2026 tentunya kalau untuk visi kita seperti tadi Prof. Su dan Bu Me tentu sama-sama kita tetap keadaan misi kita yaitu untuk menjadi asosiasi profesi yang dihormati baik di tingkat nasional maupun internasional dan bisa menjadi organisasi yang unggul tentunya dimana kita tahu bahwa alti itu merupakan organisasi mirlabah yang bergerak di dalam pengembangan disipin ilmu linguistik terapan melalui berbagai kegiatan penelitian publikasi dan bentuk diseminasi pengetonelnya ini berkualitas tentunya disini insyaallah walaupun nanti saya bisa terpilih maka insyaallah semua program-program yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan kita akan melanjutkannya terhusus di dalam kolaborasi karena selama ini bukan berarti tidak menerima tetapi kita terus mengembangkan jadi kita tidak menerima kita bukan berarti mengatakan bahwa sebelumnya itu kurang bagus tidak tetapi kita terus meningkatkan terus kegiatan-kegiatan karena altin merupakan milik kita bersama bagaimana kita bisa mengembangkan linguistik terapan bagi masyarakat sebagai regional nasional maupun internasional misalnya selama ini mungkin kita belum melihat bagaimana kolaborasi alti di dalam penelitian dan pengabdian jadi mungkin kita khususnya berkolaborasi dengan program studi program studi kemudian kita berkolaborasi dengan alti seperti tadi dari penasihat kita Bapak Prof. Eri bahwa yang paling penting sebenarnya itu ada kuncinya di ada kuncinya di program studi jadi nanti kita lebih banyak berkolaborasi dengan perguruan tinggi tentunya suaranya kok anu Bu Rustia ke mute Bu Rustia Bu Rustia mohon maaf jengan masih mute Bu Rustia Mohon maaf mikrofonnya masih ke mute Bu Pak Arief mungkin bisa di unmute Pak Arief sudah Pak sudah diminta untuk unmute sepertinya belum di klik biasanya host itu bisa meng-unmute halo iya apa terdengar sudah terdengar sudah terdengar baru ternyata saya sudah banyak berbicara dan terdengar oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama terima kasih banyak sudah terdengar dari awal Bu cuma tadi tiga detik mungkin tidak terdengar oh jadi terakhir aja ya ya jadi kalau begitu pada intinya bahwa seperti visi dari ALTI dihormati untuk nasional internasional tentu juga ALTI tentu berkembang juga secara regional jadi seperti itu jadi yang pastinya bahwa terima kasih dukungan insyaallah bismillah saya akan mengembangkan program-program yang sudah ada disini yang saya lihat yang belum kelihatan adalah bagaimana kolaborasi kita jadi jangan kita selama ini mungkin cuma sebatas MOU mari kita aplikasikan MOU itu dengan beberapa perguruan tinggi khususnya program studi yang tadi yang disampaikan oleh penasihat kita Prof. Eri bahwa disitu sebenarnya lahan-lahan yang bagus adalah program studi karena bisa memberikan timbal balik antara asosiasi dan juga program studi untuk pengembangan program studi jadi misalnya saya bersedia dengan beberapa program yang akan dilanjutkan dari sebelumnya dan akan berkolaborasi baik dari penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat untuk pemerhati-pemerhati bukan cuma linguistik tetapi juga kita akan masuk kepada budaya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Rusdia atas surah penyataan kesediaan dan visi-misinya jadi Bu Rusdia sudah tiga sudah bernyataan bersedia selanjutnya saya mengundang Dr. Mahriuni M.HUM untuk menyampaikan kesediaannya munggu Bu Mahriuni timpinan yang terhormat timpinan di forum ini saya Rudin kami sangat menghormati forum ini tetapi calon kami Ibu Dr. Mahriuni M.HUM dari wilayah Sumatera Utara baru saja boarding menuju Jakarta untuk melaksanakan tugas sebagai reviewer PKKM jadi kami kembalikan kepada forum ini para penasehat dan juga pimpinan apakah masih diterima atau tidak diterima kesediaan beliau karena kami tidak sempat tadi meminta beliau untuk merekam ucapan kesediaan beliau nah kami sangat menghormati forum ini untuk itu kami kembalikan kepada forum ini terima kasih terima kasih Prof Tira atas konfirmasinya seperti yang kita sepakati tadi di peraturan tata tertib disitu dituliskan bisa secara tertulis maupun bisa secara lisan kalau misalkan ada apa ada pernyataan tertulis mungkin bisa ini bisa kami terima karena memang kita tadi menyepakati kalau ada surat pernyataan tertulis mungkin Bu Tira bisa menyampaikan apakah ada pernyataan tertulis beliau bersedia Prof Silvana apakah ada beliau menyatakan kepada ibu sudah berangkat beliau jadi tak sempat jadi mohon maaf mungkin untuk kesempatan ini untuk lain waktu atau bisa dibicarakan kepada pintu yang terpilih terima kasih terima kasih Prof Tira Prof Silvana jadi Bapak Ibu mengikuti yang peraturan tadi mungkin yang untuk Ibu Dr. Mahri Yuni M HUM kita belum bisa masukkan ke nama-nama yang diusulkan mohon maaf atas apa kalau ini kurang nyaman ya Prof Tira Bu Silvian selanjutnya kami mengundang Prof Eri Kurniawan munggu Prof baik Bismillah Rahman Rahim saya insya Allah siap menjadi Stapsus Presiden Prabowo tapi tidak siap menjadi Presiden Alti karena Bapak Ibu saya bidan saya bidan Alti jadi saya sudah terlalu senior mengurusi Alti lebih baik ada regenerasi biar Alti ini bisa lebih dikembangkan oleh kawan-kawan yang lebih junior dalam dalam urusan Alti ini sekian insya Allah nanti saya beri kabar kalau saya sudah dapat SK terima kasih Prof Eri mudah-mudahan jalan lampang SK Stapsus segera turun sebagai Menteri Pendidikan Staf Ahli dari Bandung ke Jakarta kan dekat itu Prof jadi berjalan lampang berjalan lampang Alti tetap membutuhkan Prof Eri Kurniawan sebagai penasehat yang kami butuhkan Prof jadi terima kasih Prof jadi Bapak Ibu jadi kita simpulkan bahwa calon Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Anda demikian tadi pemaparan Bunda bagaimana karakteristik atau sumber daya Bu Nurjana lagi mengajar nih Bu Nurjana Bu Nurjana Bu Nurjana yang kami kumpulkan dan sudah menyatakan persediaan dan visi-misi yang pertama ada Pak Susanto PhD yang kedua Bu Dr. Minarni MED kemudian yang ketiga Bu Dr. Rusdia MPU seperti yang ditatip mungkin kami persilahkan tiga senior ini untuk melakukan musyawarah dulu gitu jadi apakah ditaruh ke breakout room Pak Arief langsung vote aja gimana ya langsung aja Pak langsung vote aja siap siap nanti mereka bagi-bagi korsi dong kalau dikasih pesawarah pokoknya ketiga-tiganya harus ada di atas pokoknya karena tugas dari Prof. Erief berat itu penatim penasehat itu untuk mengembangkan alti jadi Bapak-Ibu Pak Arief kita mungkin bisa langsung masuk ke tahapan pemungutan suara Pak Arief jadi mungkin bisa di-share ke Bapak-Ibu DTPS DTPS jadi kebanyakan akreditasi ini DBT Pak jadi ke daftar pemilih tetap untuk di-share link mentimeternya jadi mohon disampaikan ke mohon dikasih narasi Pak Arief bahwa yang bisa dipilih adalah tiga jadi ada Bu Rusdia ada Bumi ada Pak Sudah Pak Sahir sudah ada seperti itu jadi kita tinggal milih jadi silahkan dipilih kemudian waktunya mungkin sepuluh menit atau berapa menit Pak Arief tiga menit sudah selesai Apakah boleh ditampilkan live result jangan dulu Pak Arief karena pengaruhi ini nanti seperti kasus si rekap nanti Pak Arief kita akan ada M ini kan kekeluargaan Pak Arief dari dulu kan kita kekeluargaan aja nanti khawatir Pak Arief yang dicari nanti linknya sudah ada sudah ada di grup 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 mungkin bisa di chatroom juga Pak Arief di chatroom takutnya ada yang tidak memiliki hak suara supaya Bapak Ibu jadi takutnya hanya yang memiliki hak suara saja yang di chatroom maksud saya di Zoom semua kan ikut yang anggota aktif tidak hanya anggota aktif ikut Pak Arief saja yang lebih paham jadi ada anggota biasa yang bisa ikut juga oke baik 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 agak sengit sepertinya Bapak Ibu betul boleh boleh dilaporkan quick countnya ini Pak Arief quick countnya takut di retas Pak Arief kalau sudah submit sudah kan sudah nanti nunggu review kalau sudah submit ya ya ini Nasdem memimpin Bapak Ibu sepertinya Arti harus membuat partai baru Rupi bukan Gerindra ya bukan Gerindra betul atau Arti perlu membuat partai politik begitu Pak Ering oh nanti Bu nanti itu kita diskusikan harus secara luring kalau itu Bu oh gitu baik setiap menghadap itu harus saya bicarakan dengan Pak Lurah Baik siap dapat restus nanti saya eksekusi bukan dengan Pak RT Pak Pro Peri ya Bapak Ibu ini data yang masuk sudah 47 orang yang memberikan suaranya dan cukup terlihat sengit ya betul sudah terlihat ada perbedaan yang cukup signifikan ini bisa jadi dua tahap Pak Arief nanti dua putaran ya Pak dua putaran tapi masih bergerak karena dari suara dari luar negeri belum masuk sepertinya dari PT ada 142 ya Pak Arief ya supaya Arief sudah dihubungi Pak Prabowo nih timnya kayaknya sudah dihubungi mungkin ya kelihatannya saya masih bukaling nih sebentar eh Mas jangan ini jangan absen Mas saya baru bukaling dari Mas Arief menentukan nasib negeri ini ke depan Mas siap-siap bener Mas saya sambil makan di rumah nih aduh saya menahan lapar ini Pak Imam iya pasti deg-degan Bu May ini pasti deg-degan ini deg-degan itu berarti kalau tambah amanah itu berarti tambah tanggung jawab nanti tambah porsi makan siang juga Bu nanti sepertinya begitu tidak lah ini kan keluarga sendiri jadi siapapun yang memimpin kita dukung insya Allah semuanya baik Pak Sus baik burus baik ini baik Mas Arief linknya belum saya terima ternyata ini link yang berbeda ini bukan oh iya Pak ada linknya ada di grup DPT Pak oh di grup ya ya Pak Imam jadi sudah masuk di grup oh sebentar yang DPT Kongres ya Pak nama grupnya DPT Kongres ya tertukur sama dokter hadir yang mentimeter itu ya menti sorry menti ya iya betul betul Pak Imam bro berik pelatihannya nanti di Mandalika circuit Mandalika ya di IKN di IKN nanti Pak keren 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 jangan di IKN deh lebih bagus Cimanda Lika tempat kamerasi IKN belum jadi Pro Perry iya biar pengabdian sekalian kita disana pakai pakai tenda Pak Arief sudah saya kirim ya ya terima kasih Pak Imam partisipasinya ya saya juga sudah mengirimkan saya dengar ada menteri yang menolak rumah dinas karena terlalu kecil kita pakai buat markas alti itu nanti tapi berdebu Pak Erie gak apa-apa Bu nanti kita ini kita bersihkan oh ngomong-ngomong dari Kalimantan belum ada cabang ya sedang persiapan Nusantara Bu insya Allah ya saya kira bisa ada teman di Mula Warman itu beberapa ya ada di Mula Warman ya di IIN atau UIN ya ya UIN UIN juga ada ada beberapa UIN ada banjar masin ini suara yang masuk Pak Arief sudah berapa persen suara yang masuk sudah 68 orang Wah ini sudah quick count-nya sudah relatif reliable ini saya belum dipanggil CNN atau Metro ini hampir melebihi partisipan yang hadir di Zoom ini penasihat letak fondasi alti itu dengan Prof. Silvana ya sudah 73 orang Bapak-Ibu ini mirip-mirip hasil biopres ya Bapak-Ibu agak miripnya 01 atau 02 oh nanti itu Bu nanti itu disampaikan karena ini masih secara cap Bu nanti kita adakan di ini verifikasi oke guys Pak pengumuman resmi dari KPU gak sabar nih kan biasanya KPU masih recount atau bocoran KPU sudah tahu hasilnya Bu iya kita capek-capek milik kalau di kampus saya bisa nong ke situ Pak Arief gak ada ya kita bisa lihat Arief nih saya gak bisa nyontek kebetulan saya juga di kampus Bapak-Ibu oh di kampus atau begitu saya ke kampus tadi sengaja Bu aduh Pak Arief agar saya bisa ini kan langsung melihat ini iya live penasaran nih Bu live result nih Bapak-Ibu iya kemudian penasaran iya penasaran saya kalau ada rencana ingin mengubah suara hubungi Pak Arief Bapak-Ibu kirim bansos aja benar-benar benar kirim bansos kirim bansos atau SK Stapsus aja selesai itu urusnya kalau sekarang tinggal kirim Stapsus terus nih kayaknya udah dihubungi berkali-kali nih bisa jadi nih berlah nanti kita punya channel di istana sudah 77 orang mantap counting ya Bapak-Ibu DTT kita sebetulnya lebih dari 150 orang ya belum berapa menit lagi kita mana ini belum 2 per 3 ya Pak Arief ya iya betul seharusnya 8 eh lebih dari 100 ya 142 totalnya iya belum ada belum sampai 100 Pak Arief bisa kamu bisa nambah 1 di depannya yang ke-1 betul ada opsi kedua ya jangan-jangan DPT-nya double mungkin itu Pak Arief aman Pak sudah tergunji punya punya 2 HP 4 nomor Pak Arief itu itu di belakang layar Pak itu di belakang layar tapi kalau sebagai KPU kita laporkan semuanya sesuai dengan aturan iya di ART itu enggak ada sesuai prosedur hanya waktu Pak Arief dulu membuat tadi ART itu belum musim KPU waktu itu belum jadi tidak dimasukkan dan tidak menyangka kalau pemilihan harus pakai menti-mentor juga ya betul kita dulu dua kali mufahat wong saya dipilih lagi makan siang coba ya Allah terima kasih Pak Erie yang baik yang rela mengorbankan untuk jadi Presiden Pertal tapi kan saya dukung penuh kan waktu itu kalau bagi orang Madura itu Pak Erie itu ketuanya tetap Pak Erie yang lain yang lain pengganti Peri Alti ini bermula dari obrolan kita di ruang kerja Pak Erie sebagai Wakil Ketua Badan Bahasa dulu ya iya betul waktu saya masih S2 saya nyangka sebesar ini Pak Arief kita tunggu dua menit lagi atau satu menit lagi Pak Arief boleh Pak ini sudah 86 iya biar segera selesai Pak Arief sudah mau jam 2 iya betul iya betul Pak jadi 5-1 kita tutup ya 13-5-1 kita tutup karena kalau secara statistik sudah di atas 40% distribusi data itu akan normal 40% ya Prof ya iya itu berdasarkan besikan dari pemilik barometer dari politik terus sudah terpapar sebagian ini menunda makan jadi kalau serius khawatir saya isi perut-perut kosong saya isi perut-perut kosongnya dengan guyonan begitu lah tidak apa-apa Pak Arief terpapar istana mau bagus Pak Arief Bapak Ibu sudah 13-5-1 saya kira karena sudah 10 menit lebih jadi kita saya kira datanya kita stop aja Pak Arief kemudian saya mengundang Pak Arief untuk share data biar menurut aturan suara yang terbanyak otomatis menjadi Presiden baru munggu Pak Arief baik Pak saya siapkan sebentar nanti mohon Presiden baru langsung tempahnya makan siang gratis ya iya bener untuk membantu Pak Prabowo kan siang bersama berarti lewat satu periode siang bersama masing-masing di tempat ya Pak Arief bisa gosen kan betul gosen ya kalau gosen seluruh Indonesia perintah Presiden sebelumnya sudah lewat makan siangnya nanti yang hadir ini bisa mengirimkan nomor rekening atas persetujuan atas persetujuan Presiden sebelumnya ya jadi bisa di data yang hadir punya penghargaan makan siang ini sudah lewat sudah lewat untuk Makassar makan siang sudah jam 1.52 Makassar sudah jam 3 saya menunggu Pak apa Pak Arief untuk sharing Pak Arief sudah menutup itu rupanya grup sudah menyampaikan ikut hasilnya Bapak Ibu dari voting kita hari ini luar biasa luar biasa Bapak Ibu yang peserta Kongres yang saya hormati dan banggakan berdasarkan hasil voting Presiden Alti periode 2004-2027 Ibu Dr. Rusdia mendapatkan 26% suara Pak Susanto PhD mendapatkan 28% suara dan Ibu Dr. Minarne Susilowati mendapatkan 47% suara Masya Allah Selamat Selamat Ibu Dr. Minarne Sulawati Ibu terpilih sebagai Presiden baru Alti Periode 2024-2027 Sampai Sampai 2027 Congratulations Izinkan saya membacakan dulu Notulensi Ketetapan Sidang Pleno 3 Kongres 3 Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia Alti tentang pemilihan Presiden baru Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memperhatikan dan seterusnya Memutuskan Menetapkan Bahwa Berdasarkan Hasil Pemilihan Presiden baru Yang diadakan Hari ini Tanggal 18 Mei 2024 Memutuskan Bahwa Ibu Dr. Minarne Susilowati M.I.D. Terpilih Menjadi Presiden terpilih Saat ini Untuk 2024-2024 Sampai 2027 Demikian Bapak Ibu Yang bisa Saya Lakukan Dengan Ini Dengan Membaca Bacaan Alhamdulillah Sidang Pleno 3 Kami Nyatakan Ditutup Selamat Bumi Selanjutnya Saya Kembalikan Sesi Ini Kepada MC Pak Alauddin Munggu Pak Terima kasih Baik Pak Terima kasih Alhamdulillah Tiga sidang Kita sudah Lalui bersama Penetapan Terakhir Dari KPU Juga Tidak ada Selihat Ribut-ribut Dan bakar-bakar Ban Di luar Alhamdulillah Semua aman Yang ada Bakar Satep Awal Siap Insya Allah Kayaknya menunggu Acara bakar-bakar Satenya Baik Bapak Ibu Selanjutnya Terima kasih Atas kesediannya Sampai Dari jam 8 Sampai dengan jam 2 Masih bersama Untuk kemajuan Organisasi Organisasi kita Selanjutnya Kita akan Memasuki Acara Penutup Di acara Penutup ini Ada 2 Yang pertama Kita akan Berikan Kesempatan Kepada Ketua Tepili Yaitu Ibu Dr. Menarni Susilowati MED Untuk Menyampaikan Spidato Atau Sambutannya Dan setelah itu Saya akan Menutup acara ini Baik Bapak Ibu Mari kita Sama-sama Mendengarkan Sambutan pertama Dari Ketua Alti 2024 2027 Kepada Ibu Dr. Menarni Susilowati MED Dengan Hormati Persilah Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Yang saya Hormati Ibu Ini Ibu Saya Ini Ibu Sil Masih Kita Tak terkecuali Prof Sampai Manggilnya Pak Eri Kalau Prof Eri Nanti Tidak Bisa Dapat Kirim Mangkuf Di Bulan Mei Saya Mendapatkan Amalah Baru Itu Artinya Bertambah Tugas Berarti Bertambah Tambah Tambah Tanggung jawab Saya Kepada Bapak Ibu Kepada Allah Setiap Amanah Pasti Pasti Akan Dikuti Tanggung jawab Mudah-mudahan Dengan Bapak Ibu Akan Bisa Membawa Arti Kejenjang Yang Lebih Tinggi Sehingga Kerja Keras Yang Bukan Oleh Bapak Ibu Dan Pak Susanto Berserta Seluruh Pengurus Bisa Tetap Dilanjut Dan Arti Akan Menjadi Kebanggaan Kita Semua Dan Memberikan Kontribusi Memberikan Kepermanfaat Bukan Hanya Di Indonesia Tetapi Juga Sekali Lagi Dukungan Dari Bapak Ibu Tentu Saja Tidak Hanya Di Pemilihan Ini Saja Tetapi Juga Yang Lebih Saya Harapkan Setelah Nanti Terbentuknya Tim Kepengurusan Dukungan Bapak Ibu Selalu Saya Harap Terima kasih Sekali Lagi Atas Dukungan Bapak Ibu Semua Taufik Walid Daya Hosele Waalaikumsalam 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 Silahkan Saya Kembalikan Ke Pak Awaludin Baik Ibu Bapak Ibu Peserta Kongres Demikian Sambutan Ketua ALTI Terpilih 2024-2027 Dengan Selesainya Sambutan Tadi Maka Acara Kongres ALTI Ketiga 2024 Juga Telah Selesai Selamat Kepada Presiden Terpilih Ibu Doktor Menarni Susilawati MED Dan Tentu Saja Kita Juga Ingin Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Pengurus Yang Sebelumnya Atau Pengurus Demisioner Atas Sumbang Sinya Untuk Membangun Organisasi Kita Dan Ini Sampai Kemudian Di Tingkat Internasional Sebuah Pencapaian Yang Luar Biasa Dan Sebagai MC Izinkan Saya Ucapkan Sampai Jumpa Di Acara ALTI Yang Lainnya Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Selantiasa Memberikan Kekuatan Kepada Seluruh Pengurus Yang Baru Untuk Menjalankan Tugas Dan Tanggung Jawabnya Sehingga ALTI Akan Jaya Dan Berkontribusi Menjadikan Indonesia Maju Saya Waluddin Samsu Anggota ALTI Cabang UMI Selaku MC Merasa Sangat Terhormat Dapat Menjadi Pembawa Acara Pada Kesempatan Yang Istimewa Ini Dan Mohon Nurdili Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Perawang Mungkin admin Foto dulu Ya Mungkin admin Foto dulu Sampai jumpa